Apa itu resistor pull up dan pull down, dan seperti apa kegunaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan dengan sebuah konsep rangkaian sederhana. Perhatikan rangkaian ini, disana ada baterai, switch, led, dan transistor. Dalam keadaan tombol switch ditekan, menyebabkan kaki basis transistor terhubung ke tegangan high, atau terhubung ke baterai positif. Sehingga transistor akan terbuka, yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kolektor menuju emitter, dan led akan menyala. Begitupun sebaliknya, ketika tombol switch tidak ditekan, kaki basis transistor tidak terhubung ke tegangan high, atau tidak terhubung ke baterai positif. Sehingga transistor akan menutup, yang menyebabkan arus listrik tidak mengalir, dan led akan padam. Tetapi, rangkaian tersebut tidak akan semudah itu bekerja, karena di sekeliling rangkaian, ada yang namanya listrik statis, atau sederhananya listrik-listrik liar, yang dapat mempengaruhi kinerja pada sebuah rangkaian. Coba perhatikan kaki basis saat switch tidak ditekan. Kaki basis tidak terhubung ke rangkaian. Ketika kaki basis tidak terhubung ke rangkaian, listrik liar masuk ke kaki basis, dan tidak ada jalur pembuangan untuk listrik-listrik liar ini. Menyebabkan kaki basis dalam kondisi mengembang, tidak high, ataupun tidak low. Pada kondisi mengembang, transistor akan terbuka setengah, led pasti akan menyala tanpa kita menekan tombol switch. Bagaimana mengatasi hal tersebut, yaitu kita harus membuang kelebihan muatan listrik di kaki basis menuju ground. Inilah kegunaan resistor, yaitu untuk membuang listrik-listrik liar yang tidak diperlukan menuju ke ground, yaitu dengan memasang sebuah resistor dari kaki basis ke ground, sehingga menjaga kaki basis dalam keadaan low. Inilah yang dinamakan resistor pull down. Bagaimana dengan resistor pull up? Sama saja, hanya yang membedakan resistor pull up tidak dipasang ke ground, melainkan dipasang ke tegangan positif baterai, yaitu kebalikan dari resistor pull down. Oke, lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu kegunaan resistor pull up dan pull down pada jalur komunikasi data. Lihat gambar ini, ini adalah rangkaian jalur IMMC pada mode 1 bit. Di sana ada pin CMD, clock, dan data 1. Semua jalur tersebut adalah jalur data. Kita akan buat sampel pada pin CMD, yang lain kita abaikan. Data ditransfer dari CPU ke IMMC, dan IMMC memberikan respon, dan respon itu juga ditransfer melalui jalur CMD. Jadi, jalur data CMD ini berkomunikasi secara dua arah. Bagaimana jika tidak ada data yang ditransfer? Jalur CMD dalam kondisi mengembang, pasti listrik-listrik liar yang ada di sekitar jalur akan masuk ke jalur data, membuat komunikasi menjadi kacau, karena akan ada data-data palsu yang dihasilkan oleh listrik-listrik liar ini. Jadi, solusi untuk mencegah data-data palsu itu, yaitu kita harus membuat jalur dalam kondisi low atau high, tetapi tetap tidak mengganggu komunikasi data yang ditransfer. Yang kita perlukan adalah sebuah resistor agar jalur CMD tidak mengembang dan mencegah listrik-listrik liar memberi perintah-perintah palsu. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa walaupun resistor pull-up dan pull-dom kita lepas, tidak mempengaruhi apa-apa pada jalur komunikasi data? Karena, di dalam IC itu ada pull-up secara internal. Jadi, walaupun pull-up di luar dicabut, masih ada pull-up internal yang menghandle semua komunikasi data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.